Intro Selamat pagi Salam sehat Berjumpa kembali dengan saya dalam acara jepek Alai Maripola Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Terlebih dahulu kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Buat kasih karuna Tuhan yang menyertai kami Hingga kami beroleh kesehatan pada pagi hari ini Kami mau mendengarkan firman Tuhan Berpindahanlah engkau Kami telah siap mendengarkannya Amin Bapak ibu saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Permantuan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021 Yang tertulis dalam Yeremia pasal yang kedua Ayat yang ke-21 Demikian bunyi permantuan Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan Sebagai benih yang sungguh murni Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk Pohon anggur liar Demikian bunyi firman Tuhan Bapak ibu saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Seperti kacang lupa akan kulitnya Demikian halnya juga Bangsa Israel Lupa akan Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir Perbudakan Yang memberikan tanah kanan Tanah yang subur Tanah yang penuh madu dan susu Tetapi apa yang terjadi di dalam hidup mereka Mereka melupakan semuanya Apa yang sudah diperbuat oleh Allah kepada mereka Mereka diberikan kekuatan Diberikan makanan minuman Apa yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan selalu ada hadir memberikan segalanya bagi mereka Mereka disebut sebagai pokok anggur pilihan Sebagai benih yang sungguh murni Mereka benih yang sungguh murni Ibaratkan sebagai pokok anggur yang pilihan Murni Yang bagus Yang ditempatkan ke tempat yang bagus Yang tumbuh Bagus Tetapi Pada akhirnya juga Mereka berubah Menjadi pohon berbau busuk Pohon anggur liar Mereka berubah ke arah yang tidak baik Ke arah yang tidak bagus Itulah yang disesalkan oleh Tuhan Itulah yang mau Dikatakan oleh Tuhan Mana alamu Alamu Ilah-ilah Yang Dibuat oleh mereka Yang dibuat oleh tangan mereka Yang disembah oleh mereka Biarlah Mereka bangkit untuk menyelamatkan engkau Pada malapetaka Seperti banyaknya kotamu Demikian banyaknya para alamu Hayyuhuda Kata kata Perman Tuhan Betapa banyaknya ala-ala lain Ala-ala bal Yang diciptakan mereka untuk disembah Mereka Berbarik dari Allah Yang menyelamatkan mereka Yaitu Tuhan Itu Tuhan kita Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Mari kita merenungkan Perman Tuhan pada saat ini Untuk Setia kepada Tuhan Setia kepada dia Sebagai umat pilihan Sebagai orang yang dipilih Menjadi percaya kepada Tuhan Jangan kita Mendoahkan Tuhan Mari kita Percaya kepada Tuhan Mari kita Menjadi pokok anggur Pilihan yang burni Jangan kita berubah menjadi pokok anggur yang busuk Pokok anggur yang liar Tapi berubahlah Ke arah yang lebih baik Bertobatlah Ke arah yang lebih baik Jangan berubah Dari sifat Pendua Menjadi tidak pendua Dari orang yang Rajin bergerja Menjadi orang yang tidak rajin bergerja Dari orang Yang percaya kepada Tuhan Menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Dari orang Yang berbuat baik Menjadi orang yang berbuat jahat Itu adalah Pertobatan yang tidak baik Perubahan yang tidak baik Marilah kita bermakamorpose Bertransformasi Berreformasi Ke arah yang lebih baik Yaitu Meninggalkan perilaku yang jahat Menjadi anggur di pilihan Janganlah Kita Seperti Kacang lupakan pelindung Mari kita ingat Kita renungkan Betapa besarnya Pengorbanan Tuhan Kepada kita Melalui kematiannya Di gayu salib Dia rela mati Untuk menyelamatkan Selalu percaya Mari berubah Ke arah yang lebih baik Menjadi pokok anggur Pilihan Yang murni Bukan menjadi Pokok anggur Yang busuk Yang liar Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Buat firmanmu Yang telah kami dengarkan Firmanmu Mengingatkan kami Tuhan menjadi Pokok anggur Yang baik Pilihan Yang murni Janganlah kami Tuhan berubah Menjadi pokok anggur Yang busuk Seperti umat itu Yang berubah Menjadi orang-orang Yang percaya Kepada Yang meninggalkan Engkau Kami mau ingat Engkau Tuhan Engkau yang menyelamatkan kami Engkau yang memberikan Segalanya bagi kami Kau mau Datang menyembah Engkau Memuji Bersyukur Kepadamu Buatkan kami Tuhan Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Menjadi Keranya Gendakmu Yang terjadi Amin